selamat menikmati dari Bumi Serpong Damai, Tangerang saya pada sore hari ini akan pulang menuju ke Kota Malang Tercinta menggunakan salah satu PO bus yang baru masuk sebenarnya di 2024 di rute Gemuk Malang, Jakarta yakni PO City Trans dari Jakarta dari PSD sih teman-teman PSD Jakarta sampai dengan Kota Malang Tercinta sebenarnya saya awalnya enggak ingin untuk naik bus ya tapi begitu melihat dari review teman-teman yang naik bus ini kayaknya menarik juga ya yaudahlah saya putuskan untuk mencoba bus ini jauh-jauh dari Jakarta ke PSD sebenarnya bisa naik dari Jakarta tapi saya pengen naik dari start awalnya berangkat dari sini sekitar pukul setengah 5 sore dan tiba di Malang sekitar pukul 4 pagi bagaimana perjalanannya? yuk ikuti perjalanan saya pada sore hari ini jauh-jauh dari Tugu oke kantor City Trans di PSD berada di Ruko Golden Boulevard enggak jauh dari Tugu PSD City dia adanya di Ruko-Ruko seperti ini nanti bisnya bakal parkir di sini startnya juga awalnya dari sini di sini juga ada eksekutif shuttle ya ada shuttle-shuttle ini juga yang ke arah Bandung kalau tidak salah oke jadi ternyata untuk tiketnya itu tidak dicetak ya jadi saya cukup laporan ke agen bahwa saya sudah berada di area ini dan siap berangkat menuju ke Malang saya tadi sudah tanya juga bahwa berapa orang yang masih yang naik dari sini totalnya ada 9 orang berarti okupansinya dari cara okupansi juga rame banget dari PSD loh ya yang hitungannya juga agak jauh dari Jakarta kalau tidak salah di sini nanti bakal berhenti di Pulau Gebang jelas terus nanti itu di Pondok Pinang pokoknya nanti di atas saya ya Pondok Pinang terus di Pulau Gebang nanti itu kita akan bakal transit di Semarang jadi berhenti masuk di Pulau City Transnya Semarang yang unik adalah yang unik adalah drivernya dari Jakarta ke Malang itu seperti biasa ganti dua kali tapi dari Jakarta ke Semarang nanti di Semarang drivernya yang bawa dari Jakarta itu turun dan digantikan driver dari Semarang sampai dengan Malang dan nanti istirahatnya itu sekitar di kilometer 130an di rumah makan Pring Sewu nanti pokoknya kita lihat aja lah ya nah ini armada yang akan membawa kita kita menuju ke Malang dengan kode lambung CTB08 dengan bodi jet bus 5 SRD single glass mesinnya Hino RM air suspension terima kasih telah menonton oke ini kelas yang paling tinggi ya posisinya berada di depan sejumlah empat buah tempat duduk kursinya captain seat seperti ini mantep banget selonjur ke depan ada alfotnya ada tempat bagasinya mantep banget kapan-kapan kita nyoba yang kelas ini ya sayangnya kemarin pas saya beli udah habis duluan ini yang belakang sejumlah 16 tempat duduk di kelas executif jadi dua di kiri dua di kanan yang belakang empat buah untuk leg restnya mengikuti yang model terbaru dari adik utro ya jadi nggak nyambung dengan tempat duduk yang depan saya ini juga lengkap ada dispenser ada gula ada kopi teh dah minstan dan juga lainnya dispensernya sebelah sini saya duduknya di nomor empat sebelah sini jadi ya untuk soal selonjur kayaknya masih cukup lah ya untuk tinggi saya yang 173 cm nanti kita coba tapi untuk legroom yang paling luas itu ada di sebelah kiri sini nomor satu dan nomor dua ini los banget ini ini mau orang orang yang tingginya dua meter kayaknya masih cukup ya dan di atas ada rak bagasi nah ini nggak ada colokan apa ya sayangnya colokannya kayaknya di kursi dah ikut di kursi oh ya bener dia ada colokan USB ya ada yang type-c ada yang USB model port seperti ini ada dua tetapi tidak boleh untuk ngecas powerbank ya jadi ngecasnya cukupin aja toilet posisinya sebelah sini ya toiletnya sebelah sini seperti ini toiletnya klosetnya kloset duduk tapi hanya dipergunakan untuk buang air kecil dan dipakai dipergunakan selama bus berjalan seperti ini ampunnya mana ya wah ini nah wah elegan itu lah ada shuffle lah ada kloset duduk ada tisunya tapi hanya boleh untuk buang air kecil dan dipergunakan selama bus berjalan oke teman-teman bus kita sudah nyampe dan kita masuk ya saya duduknya di kelas eksekutif jadi yang bagian depan ini yang switch saya nggak kebagian tiketnya jadi saya duduk di kelas eksekutif biasa jadi ini kita ke kanan ini kalau ini yang kelas switch ya ini oke saya disini saya duduk nomor empat mari kita coba duduk ada bantal ada selimutnya lengkap banget wah enak banget oke yang sudah nampak dari sini saya oke saya sudah tutup di kursi saya di nomor empat sekilas pandangan dari sini ya kacanya gede banget luas banget tapi masih lebih lebih gede yang sebelah sana ya karena dia dapat dua kaca di atas ini ada louvre AC yang bisa diarahkan ini model jet bus 5 ya jadi modelnya seperti ini model ada colokan di tengah untuk USB ini untuk lampu nah lampunya nyala ya terus kemudian dibawah sini untuk light restnya jadi light restnya masih sama seperti mengadopsi yang jet bus 3 jadi dia terpisah dari tempat duduknya dan ada tempat sandal nah ini kalau mau naruh sandal sebelah sini kemudian ini bisa dimajukan juga jadi kalau mau selonjur enak banget nah nah ini kemudian untuk light restnya bisa dimajukan seperti ini ini kalau mau selonjur enak banget ini nah ini dengan tinggi saya 174 cm ini masih luas banget kayaknya yang tingginya di atas 180an atau 190an bisa ambil yang disebelah sana yang luas banget itu itu orang tingginya dua meter juga masih nyukup itu kemudian kelengkapannya sudah ada bantal ada selimut dengan loko citytrans dan juga ada tasnek gede banget ini isinya nanti aja kita buka wah mantap banget banyak banget nanti aja kita buka kemudian untuk setiap kursinya itu juga dilengkapi dengan bantal yang seperti ini jadi meskipun ada bantal tetap dikasih bantal lagi ya untuk menyangga leher dan kepala kemudian setiap kursinya juga ada seatbelt nah ini penting nih karena untuk ya namanya juga standar keamanan ya ada seatbelt jadi aman lah ya kemudian untuk kursi bagian belakang ini ada kantongnya kantong depan kursi ada juga cup holder untuk naruh botol kemudian ada doa ini pamflet doa dan informasi untuk nah ini pintu darurat ada petunjuk sapuk keselamatan di dalam rokok dan lain-lainnya mantap ini selamat menikmati selamat menikmati oh iya kursi bus ini juga bisa reclining ya kalau yang berada di lorong yang ada hand restnya itu disini mundurnya sebelah sini tapi kalau yang berada di dekat jendela itu posisinya disini ada tuas merah ini ditekan tinggal direbahkan aja sesuai dengan keinginan kalian 4 pukul 16.30 kita berangkat dari City Trans PSD di PSD City oke kita keluar dari PSD dan menuju ke pemberhentian selanjutnya di Pondok Pinang jadi pemberhentiannya itu ada PSD start awalnya PSD kemudian ke Pondok Pinang kemudian ke Pulau Ketua oke jadi inilah isi snack dari oke inilah jadi isi dari tas snack yang tadi sudah dikasihkan ke setiap kursi-kursi penumpang isinya ada air mineral ada teh bocow harum ada pengpeng ada roti ada kacang ada wafer ada snack premium dan satu buah tisu kasar ini mantep banget ya isinya banyak banget dan mantep lah oke jadi ini adalah pilihan menu makanan di restoran Pring Sewo KM 207 bisa pilih ya ada 5 pilihan makanan dan minuman terima kasih oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke teman-teman, untuk VO City Trans sendiri ya, itu sudah membuka beberapa rute diantaranya yang dari Jakarta itu ada yang menuju ke Malang dan ada yang menuju ke Yogyakarta dengan armada big bus, armada big bus seperti ini, jet bus 5 kemudian untuk yang dari Jakarta sendiri, untuk ke arah Malang itu ada beberapa titik pemberangkatan ya, seperti dari Tanjung Priok, dari PSD, dari Pondok Pinang, dari Kelapa Gading, dan tentunya saja Pulau Gebang kemudian untuk keberangkatannya itu juga ada beberapa jam, jadi ada yang keberangkatan pagi pukul 6 dan pukul 7 ya, jadi angkatan pagi, kemudian angkatan sore sekitar pukul setengah lima seperti ini dan nanti di Pulau Gebang itu sekitar jam 6 sore jadi bisa kalian cek aja untuk jadwalnya di websitenya City Trans, nanti saya tampilkan di bawah kemudian untuk VO City Trans sendiri memberikan layanan dua kelas dalam satu big bus seperti ini, jadi ada yang switch sekelas posisinya berada di depan, dan kemudian eksekutif yang berada di bagian belakang dengan total kursi sebanyak 16 seat oke sekarang kita sudah sampai di kolong stasiun MRT biasanya banyak agen bis di daerah sini, kemudian nanti kita belok ke kanan menuju ke terminal bayangan Pondok Pinang ini bagiannya sinar jaya, wah rame banget ya setelah bagiannya sinar jaya, ini ada terminal bayangan juga Pasar Jumat banyak kan bus-bus ke arahan yang ke arah Cirebon dan segala macem ini ada garu damas, damor nejaya, ini sebelah kiri juga penuh, sudah habis raya banyak ini ada garu damas, damor nejaya, ini sebelah kiri juga penuh, sudah habis raya banyak ini kita langsung berangkat dari Pondok Pinang ya, karena antrian busnya juga panjang ini kita langsung berangkat dari Pondok Pinang ya, karena antrian busnya juga panjang di belakang itu ada 27 trans double decker ke Malang juga ini kita langsung berangkat dari Pondok Pinang yang terakhir untuk tuang-tapak ditambah selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayaknya bus kita selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Oke, berhubung sudah mendekati tujuan akhir-akhir ini kota malam Saya akan memberikan kesimpulan dari perjalanan menggunakan POC di trans ini Yang pertama, praktis Tempat naik dan turun penumpang sudah jelas Tidak perlu peringung bertanya, ini bakal turun dimana saja dan sudah pasti Pemesanan juga bisa melalui segala aplikasi Baik aplikasi dari city trans atau online travel agent lainnya Yang kedua, nyaman Dua kelas yang ditawarkan pada bus ini sama-sama nyaman dan memberikan rasa tersendiri ketika kita naik bus ini Snack yang melimpah, makanan yang enak, servis yang ramah, dan kozi lah intinya Teman-teman, saya rekomendasikan sekali untuk mencoba bus ini Meskipun harganya di atas rata-rata bus kelas eksekutif lainnya Tapi saya jamin, ini bakal memberikan kenyamanan tersendiri dan bakal ketakian mencoba bus ini lagi Jum 6.15 kita tiba di kantornya city trans di Amatia, Nimalang Terima kasih yang sudah menghenti perjalanan saya dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat pagi dari Kota Malang, tercinta Terima kasih sudah menonton!